Intro Ketemu lagi dengan saya Adi Chandra Di channelnya Mr. Brightside Detailing Jakarta Hari ini kita ada pekerjaan Honda CR-V yang terbaru Sebenarnya ini mobil udah pernah di coating di tempat lain Jadi singkat cerita ibu ini pernah coating di tempat kita Dulu mobilnya Honda CR-V Dan mungkin dia beli mobil baru lagi Terus ditawarin oleh mungkin salesnya Saya juga gak tanya-tanya lebih lanjut Kenapa nyoba-nyoba coating di tempat lain Atau dia nyari yang deket rumah Jadi setelah dikerjakan di tempat lain Tiba-tiba dia telepon Mas Adi ini kok mobilnya gini 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 Loh kok gak jadi coating di tempat saya Oh iya waktu itu saya coating di tempat lain Oh yaudah Terus rencananya gimana? Kak Terus dia bilang Kayaknya saya mau coating ulang nih Yaudah kalau gitu kita jadwalin Terus yaudah pas hari hanya Si kakak cantik ini dateng Terus saya lihat Oh memang iya Ada beberapa miss dari workshop sebelumnya Ya terutama di pemolesan itu kurang Jadi pas pemolesannya belum begitu bagus Ya coating Itu kilapnya masih Belum sesuai standar Di tempat kita Plus Ada beberapa bagian coating yang Kelupaan dilap Atau saya juga gak tau Itu kelupaan dilap Apa Lapnya kurang bagus Saya gak ngerti deh Atau coatingnya Dia pakai coating merk apa juga Saya gak tanya-tanya Yang pasti itu Seperti banyak Kayak pelangi-pelangi gitu Nah akhirnya yaudah Kita kerja nulang ya kak Oke dikerja nulang Ya akhirnya mobil ini di coating kembali Dan seperti biasa Kita mulai dari Tahapan detailing Awal dan Pen Correction Oke Mari kita lihat Pada waktu mobil dihacet Memang masih banyak banget Semacam Barat halus dan kayak Kabut-kabut gitu Jadi Standar pemolesannya Menurut saya sih Masih kurang bagus Makanya Di tempat kita itu butuh Pengerjaan coating itu sangat Lumayan lama ya Tiga hari minimal Untuk mobil baru Dan Kenapa Seperti itu ya Karena Di waktu koreksi catnya itu Kita harus bener-bener Bagus Sehingga Hasil coatingnya itu bisa Stand out gitu Mobilnya kayak Beda banget sama Mobil baru lainnya Pengerjaan detailingnya juga Nggak dipilih Tapi Bener-bener Semuanya kita Kerjakan ulang Karena Ya kita Nggak mau sampai ada yang Ketinggalan Dan Pen collection selesai Kita lanjutkan ke Tahapan polishing Ataupun Basecode Buat teman-teman yang baru Mengunjungi channel kami Jangan lupa Di subscribe dulu Dan dikasih Jempolnya Bunyiin loncengnya Supaya Nggak ketinggalan info Dari kami Dan jika ada Masukan silahkan Anda Comment Di bawah Ya mungkin Itu yang bikin kita Tambah semangat Untuk bikin-bikin Konten Khususnya tentang Namasalami Coating Auto Detailing Dan Auto Detailing Di tahapan ini Kita menghilangkan Barat yang sangat halus Sehingga Kita membutuhkan Ruangan yang Penerangannya Memadai Jadi Kita memindahkan mobil Kedalam ruangan Coating Ruangan khusus Coating Jadi Supaya Setiap Detail dari mobil ini Terlihat Kalau masih ada Barat Ya kita akan Lakukan Polishing Lalu dilanjutkan Dengan Base coat Atau Prime Coating Setelah base coat Atau prime Kita lanjutkan Dengan Nano Ceramic Coating Jadi Prime itu gunanya Untuk memperbaiki Kalau ada Barat-barat yang Sangat halus Lalu Dia membuat Coating yang Berikutnya Kita lapisi itu Lebih menempel sempurna Ke panelnya Di tahapan ini Seharusnya Sudah tidak ada lagi Barat halus Ataupun Water spot Ataupun Apapun Defect Yang ada di Panel itu Karena Di tahapan ini Kita hanya Bersifat Melakukan Proteksi Bukan untuk Menghilangkan Defect Ini adalah Tahapan terakhir Produk terakhir Yang kita berikan Kepada Mobil Dalam Treatment Nano Ceramic Coating Jadi Tahapan terakhir Inilah yang Paling berguna Untuk Melindungi Mobil ini Selanjutnya Jadi Waktu kita Mencuci Barat-barat halus Berkurang Effort kita Waktu mencuci Juga berkurang Jadi kita Tidak perlu Melakukan Penekanan Sehingga Mobil itu Bisa Lebih Terjaga Dari Barat Pencucian Oke Akhirnya Mobil ini Selesai juga Kalian bisa Lihat Hasil Setelah Pengerjaan Di Akhir video Jadi Pesan saya Buat Anda Yang Lagi ada Rencana Untuk Coating Mobilnya Jangan Sampai Salah Pilih Tempat Untuk Coating Lihat Pengerjaannya Lihat juga Ruangannya Kira-kira Dengan Cara Metode Pengerjaannya Bisa Enggak Mencapai Hasil Yang Anda Injinkan Jadi Jangan Sampai Anda Mengerjakan Mobilnya Di tempat Lain Eh Akhirnya Harus Dibawa Ketempat Lain Lagi Untuk Dikerjakan Ulang Otomatis Makan Waktu Dan Biaya Juga Singkat Cerita Saya Adi Chandra Mohon Pamit Dulu Sampai Ketemu Lagi Di Konten Kami Berikutnya Salam Auto Detailing Juga Dmill Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton